Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih 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 T CompanARD Terima kasih Terima kasih Kayak dia ngerti kaya asuransi dia di om nama mah gak? gak mau nah, makanya saya katakan cara mengontrol orang miskin kaya gampang masuk kelas 3 kalau kamu masuk kelas 3, gak ada yang mau kalau kita orang mampu sekurang jam, satu kamar mandi nah, masuk ke puskesus mau gak? saya sakit, gak ke puskesus saya minimal ke RS UD ke poliklinik nah, kebaikan kita salah akhirnya sekarang begitu kita kuji orang-orang yang sudah mendaftar sempat keluar beledak lalu kita bilang, gak bisa pokoknya kamu dapat KJS harus masuk ke puskesmas, pikirnya gitu langsung puskesmas, BOOM kenapa? bukan orang sakit, sekedar pura-pura sakit untuk ngambil KJS bukan itu kan pak mau sampai kecepatan KJS nah, dengan asumsi-asumsi gitu banyak saja, kita 3,3 juta itu saja masih banyak tidak diambil masih ada ribuan tidak diambil ini puluhan ribuan yang gak diambil jadi lama sudah ada nah, kalau seperti itu kalau tahun depan kita melakukan sesi merayunisasi lagi jadi kalau kamu di puskesmas A misalnya misalnya di daerah Cengkareng lah hanya boleh dirujuk ke RSUD Cengkareng dari puskesmas Cengkareng tidak bisa keparakan, tidak bisa kekonya orang yang mampu menelak ke atas dia menelak ke atas jadi ini betul-betul kita lakukan untuk life saving sebetulnya nah, dengar komunikasi seperti itu sebetulnya seorang PKL seorang tukang becak atau abang bajai dia tidak perlu kita berikan yang non-PBI sebetulnya berarti semuanya PBI hanya yang ditanggung pusat kan 1,2 juta yang lain kita bayar sama ya kan? nah, kita bayar berapa? apa betul 3,3 sudah, sementara anggap 3,3 aja dulu kalau lebih kan tinggal tambah kan? nah, sementara 3,3 aja dulu menurut saya akan drop begitu sih sebelum dasar sesi datang akan drop gak tau ini ada pandangan lain gak? kita sampai di sini dulu tadi yang mana dulu? soal upgrade segala macam nanti urusan pegawai-pegawai yang naik kereta nah sekarang sampai di situ dulu gimana? karena kalau menurut saya persoalan kita dengan BPJS dan KJS kemarin adalah tidak ada persoalan kecuali tarif betul kan? yang lain tuh gak ada persoalan loh kecuali tarif kan? ya kok kecuali tarif ya gak usah limut tarifnya udah mungkin naikin kok udah gila-gila kan? dan Profesor Akmar pun masih janji sama saya kalau 3 bulan yang masih tidak cukup kita kan masukin makanya bapak-bapak disuruh belajar untuk input NCC itu karena paket pak gubernur seluruh rumah sakit swasta harus ikut nah saya yakin kalau sampai tingkatnya semua ikut nanti dia akan teriak-teriak numis-numis swasta karena pangsa-pasanya sudah habis habis loh swasta itu yang saya ancam mereka ibu ini terlebih dahulu saya ini kasus ini persis ketika dulu kita sekolah pak jaman kita sekolah negeri itu bener pak jaman kita sekolah loh masuk negeri itu orangnya gak lulus di swasta baru masuk negeri hari ini swasta paling langkut teriak-teriak karena negeri lebih bagus dan lebih murah orang sekarang gak masuk dapet negeri baru masuk ke swasta yang jelek kita gak usah ceritanya kreosional yang mahal rumah sakit akan sama terjadinya swasta yang tidak mahal akan tertelan tapi yang lainnya sistem gaji kita perbaiki sistem gaji kita perbaiki sistem gaji kita perbaiki semua RSU juga sama nih pak kita bikin lebih tinggi di pas swasta tapi bukan total gaji bu harus berdasarkan ada hitungan yang kemana kita akan mendorong dokter-dokter hebat di swasta pindah ke pasti jujur aja sampai hari ini saya belum pernah dengar ada orang sakit ya oh kesitu RSUD itu dokternya hebat saya belum pernah dengar loh pak kalimat itu pak aja persepsinya betul gak? saya belum pernah dengar ada orang nganjurin saya ke RSUD nah kalau seperti ini persepsinya saya pikir kita bayar 3,3 juta itu nah kalau ada yang lain saya akan sanggari menurut saya ya nah kalau itu tidak, tinggal kita berpikir dengan BPJS sisanya itu bayarnya berapa? karena sampai hari ini kita ragu apakah mungkin BPJS Rp19.000 bisa berpikir? pernen perman apa gak? langkrut tapi kalau menurut hitungan saya mungkin bisa karena karena di daerah-daerah saya tuh pengalaman di tahun 2006 di daerah itu murah sekali iya gak ada layanan serata tidak pak karena kan bisa contoh misalnya seseorang sakit di daerah sakit tipis terus dia lagi hamil terus ada sedikit jantung yang datang berapa dokter? satu gak ada dokter kalau di Jakarta yang datang 5 dokter ada stasinya dokter fisiknya apa macam-macam ya kampung gak ada terus ini ada benjoran udah di USG emang bisa MRI bisa apa-apa lagi? nah iya iya pasrah pasrah saja makanya daerah itu murah nah kenapa BPJS mampu? karena ini uang premi total Indonesia kalau cuma Jakarta dia pegang Rp19.000 bangkrut langsung bonyok deh pasti bangkrut nah kalau dia pegang seluruh Indonesia mampu pasti dia mampu tinggal kita naikkan saja saya pikir uang kita kita untuk DKI konsentrasi dimana sekarang? bukan ini kita konsentrasi yang dokter keluarga iya jadi kita pengen betul-betul dokter-dokter muda-muda ini dokter-dokter yang umum itu langsung ya jadi kalau kita kali kaputasi 10.000 dokter Feora nih di kampung jadi dia ya tapi gak tau masih ingat praktek kan gak bisa suntik lagi misalnya dokter Feora gitu kan kalau kali 3.000 pasien misalnya tinggal di rumah susun di Maruda nih saya dokter tinggal di sana 30 juta tiap bulan di kantong saya tinggal saya pelihara mereka sakit saya jadi ringan cuma berapa sih kalau sakit parah juga saya rujuk bayangin saya jadi dokter muda dokter umum nih yang kemudian nasibnya gak bisa jadi spesialis nih pak tiap bulan captive market saya ada sakit tidak sakit 30 juta di tangan saya apa gak seru jadi dokter di Jakarta pengennya cuma pikirin orang hidup sehat kontrol laporan kepada kita nah itu yang kita mau jadi itu yang saya pilih kita konsentrasi saya ada beberapa penduduk yang miskin misalnya jadi kita jujur aja dengan sistemnya menolong uangnya untuk BPJS gak apa-apa lah kita sumbang pusat untuk semua negara yang maju intinya kita ingin seluruh Jakarta semua orang punya jaminan asuransi jadi tidak ada lagi orang yang harus lemis tempat dari politik datang ke kami kena sakit tidak ada lagi jadi tidak ada lagi orang dipilih karena dia pernah jasa sama kakek saya, nenek saya kenapa kamu pilihnya waduh kalau gak ada dia kakek saya sudah mati itu yang saya gak suka tapi saya lakukan ini sejak tahun 2005 2006 saya bilang saya tidak mau kalian hutang budi sama saya karena saya bantu sakit tidak ada kamu musuh saya pun sama jadi inilah keadilan sosial nanti makin lama orang itu gak butuh berjabat jika itu ngemis-ngemis jujur aja kenapa saya gak galak soal jalankan ini ini yang membuat saya masuk ke politik saya masuk ke politik karena ini sebetulnya salah satunya orang sakit dan sekolah datang ke rumah saya mendatikan sama saya bapak saya sedang meninggal, saya mendatikan posisi bapak saya sebagai orang kaya tanda kutip di kampung semua orang datang, saya sampai gak bisa ngolong orang lain ngemis pun udah gak bisa ngolong padahal masuk ICO kasihnya 3 juta gak ada artinya itu yang membuat saya itu belum mau masuk politik juga minta DPRD yang harusnya pemilu tahun 1999 untuk lakukan sistem ini sebelum ada HDSN mereka begitu terbilih tidak lakukan makanya saya panas udah aku biayain kamu udah jadi DPRD kelakuan seperti itu saya maju sendiri elak aja aku keluarin duit buat kamu kamu jadi pejabat gak lakukan yang saya mau bukan mau untuk saya kaya raya dia hanya hubungin saya untuk bisnis nah ini saya masuk politik sendiri ini 2003 nah sejak itu 2004 saya masuk saya baca khas pula putih tadi ada SDS kan yang lompak putih 2004 nah ini yang saya mau supaya gak ada lagi orang datang ke rumah saya yang minta duit sama saya hati saya senang tidak perlu bantu orang pakai duit saya dan saya juga tidak perlu belas kasihan sama orang yang setengah mati udah tahun kenapa saya bisa tahu ini semua tahun 1993 selama bukan tahun 1993 ya depannya tahun 2000 sampai 2003 saya masih masuk politik saya hampir tiap sabtu itu di rumah sakit dikasih di rumah sakit di swasta makanya saya bisa tahu susahnya orang miskin kalau sakit urunan duit kita malam minggu gak harus makan urunan duit bayarin ini setengah mati tebus bayarin karena dia bayarin harusnya mentok itu saya lakukan sama 3 tahun lah rumah sakit kayak orang gila gitu tiap malam minggu saya gak perlu makan sama keluarga saya sore sampai malam nongkrongin di rumah sakit di kelas 3 karena malam minggu orang miskin gak ada keluarga yang ada panggilan keluar pecah-pecah itu udah datang juga dong jujur aja nih kadang-kadang kasihan gitu nah saya kasih makan kalau di ikat tangan ikat kaki gitu nah saya pengen gitu saya punya obsesi pribadi pasal kesehatannya juga saya yang masuk kesini karena itu berantem itu saya gak tahu nasib atau deg 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 berantemnya sampai hari ini jadi mau pulang baga beli itu gak jadi pulang lagi kesini lagi namanya saya pikirnya ini harus dilaksanakan kalau kenapa tau ini yang gara-gara kita merantakan saya sudah tahu sistem yang dibuat dari BPJS makanya saya paksakan uji coba di DKI untuk memperbaiki supaya karena ini psikologi ya kalau secara nasional gagal waaah konglet atur semua itu akan waduh udah gara-gara di gagal itu masalahnya apa makanya sama seperti DKI karena cacimaki gitu BPM mau sampai mau turunkan kita nah sekarang saya yakin tahun depan BPJS itu gak itu kacau lagi karena kekacauannya itu udah mulai pelanjari di kita dan dokter-dokter yang tadi gak ngerti yang tadi ngomong kurang wajar gitu kan masa kita cuma dibayar untuk seperti orang kencing saja 2 ribu dia gak ngerti kapitasi tau gak jadi dokter berpikir gila mana bisa katanya 1 orang sakit 6 ribu obat udah berapa dia gak ngerti ini kan sistem asuransi apakah 3 ribu orang semua sakit dia gak ngerti dia dokter tuh saking sibuk jadi dokter dia gak ngerti kesmik sama fee for service aja gak ngerti loh kenapa NSGBG gak semua dokter ngerti saya betul-betul ikutin sampai saya tanya dokter ini seperti apa kenapa kayak gini aku ikutin aku datangin dokter aku gak hafal semua tapi saya ngerti oh prinsipnya kayak gini kayak gini terus saya ngerti sekarang masalahnya gimana nah sudah ada masalah sudah kecuali anda boros ya kalau anda boros selama ini kalian punya negara kapas dibuang gak dicantak suntik sembarangan itu lain cerita itu kalau masukin makanya saya optimis ini negara bisa maju kita ini negara kita bisa lebih cepat dari Australia untuk melakukan sistem ini dan dokter-dokter gak sengang sekarang kita mulai DDKI nah itu yang soal dokteran keluarga ya terus yang kedua yang saya mau mulai DDKI itu apa ini tugas Pak Mamang berat ini BGS jaminan hari tua yang belum wajib semua jadi kita ini silahkan baci di kursinya geser ini kayak krepa api loh didorong kayak krepa api tidak didorong aja didorong gitu kursi kan Mubasir tuh yang hadap ke sini lihat ini yang siapa aja ya kereta api aja didorong gitu didorong aja ini soal jaminan hari tua misalnya kita contoh dulu saya kasih waktu jadi itu tapi saya gak sanggup kasih kalau banyak misalnya saya bayangkan ini ada seseorang meninggal kalau dia meninggal kalau dia meninggal dia bisa dapat mewarisi sepul juta saja dia mungkin dan bisa apalagi kita punya masyarakat yang dia mungkin dia bisa juara jadi kaki rima atau modern jual voucher atau dia beli perahu misalnya dulu di kampung jaya untuk beli perahu jadi orang yang bijak meninggalkan warisan kepada anak cucunya jadi kata-kata kuno seperti itu nah sekarang bagaimana kita menyadarkan orang untuk meninggalkan warisan dia gak ngerti kenapa itu asuransi namanya kontak yaitu BPJS yang Jamsostek itu kita ada duit ini kita harus pikirkan kita mau terus yang non PBI ini yang PBI ini berapa sehingga abang becak kita abang bajai kita BKL kita yang miskin-miskin atau yang tukang sampah kita begitu meninggal akhirnya dapat 5 juta 1 juta kalau dia tidak meninggal dia ada uang pensum bentuk yang minimal saya hitung dulu untuk tahun 2008 waktu ke Amerika saya berdebat sama itu kongresmennya Amerika dari Republik gimana sistem jaminan sosial kalian saya bilang kalau penduduk kami punya setengah dolar sejajah sehari dia bilang tapi sudah hebat wah apa 5 apa sepuluh dolar sebulan jadi saya tanya sama Bapak kalau orang Amerika punya gaji 100 dolar sehari kaya apa miskin tukang sopir bisa dapat 5 ribu tukang cuci pin juga dapat 2 ribu 3 ribu dolar nah saya lihat itulah persoalan bangsa anda bangsa saya beda bangsa saya di kampung saya kalau 100 dolar 1 bulan kredit potor panci kredit potor kredit potor padahal kampung saya kalau tiap bulan dia punya progresin sejuta nih kredit potor tapi saya 1,2 juta nih kredit potor ini kalau kita beli beras nah itu bedanya makanya buat rakyat kami saya bilang kalau ada 5 ribu saja buat orang-orang tua yang pensiun untuk beli kue kopi untuk bersosial saja umurnya sudah panjang kenapa? karena kami tidak dibuang depan diasuhan orang tua kami itu tetap tinggal di keluarganya hanya dia sudah mampu kerja mesti minta uang sama anak cucu kalau mandunya baik cembrutin kalau dia miskin jadi persoalan apalagi kalau dia sakit duit anak cucu yang bersekolah itu kabungan bibir bisa marah karena orang tuanya sakit nah dengan sisi penjaminan ini tidak ada lagi alasan keluarga tidak menantang keluarga yang sakit tinggal sekarang uang jajan nah ini yang kita mau lakukan di DKI pertama kali jadi orang tidak mampu itu punya uang jajan 10 ribu kenapa? karena dia bisa naik bus gratis yang bus bus tingkat itu loh sebetulnya Transjakarta pun mau kita gratiskan karena belum ketemu format kampung subsidi sebetulnya orang tua yang miskin yang tinggal di kampung-kampung siang panas gak ada AC rumah sempit malam dingin tapi keluarga cicit-cicit pulang gak muat tidurnya tidur dimana di bus karena bus kita kan banyak nanti bus kita jam 12 jam 1 itu sepi dan kita punya SPM tetap setiap 7 menit satu bus lu duduknya di bus dia bisa turun di taman dia mau istilah hak mau mana terserah nah itu tugas nah itu tugas 24 jam kita ya ada 24 jam untuk yang kalau itu udah malam gak ada 7 menit mungkin tiap setengah jam ada jam ya tapi saya ingin orang-orang tua tidak mampu itu dia bisa naik bus berwisata tadi ada kelompok-kelompoknya siang hari pak? siang dia tidurnya siang jadi siang-siangnya kalau gak ya udah minumnya pulang kok dia bisa turun ke taman nah ini kita ingin siapkan pensiun dulu jadi dikaya satu langkah lebih maju ketika semua orang sudah lakukan BPJS kesayapan BPJS yang hari tua ini kita lakukan jadi tidak ada lagi orang berasa ini orang muslim kan ada 7 hari 40 hari 100 hari nah dulu kalau saya jadi bupati saya bikin aturan para muslim begitu meninggal kan langsung kubur dong kejuangan meninggal malam besok kubur kadang-kadang saya gak punya data dan mereka kalau miskin tidak pernah membuat akte kematian untuk apa? ada mani harta dan ada kenotaris ya harta itu orang kaya nah akhirnya saya bilang kalau dilakukan saya kasih 500 ribu kalau anda bikin akte kematian saya kasih 500 ribu jadi saya punya daftar itu jelas sekali tapi kan lumayan untuk bantu-bantu beli beras ikan kan dengan nakkep dengan apa untuk raya untuk peringatan 40 hari nah saya dulu menghayal mau dapat 5 juta rupiah sebulan untuk bisa beli perahu bisa beli nubu beli pukan penduduk saya gak cukup makanya saya berhenti bupati nyalan gubernur jujur aja saya kenapa ambisi menginginkan gubernur babel dulu karena gubernurnya gak mau ikutin saya punya keinginan untuk lakukan ini jadi nantang saya lu kalau jago bupati jalan gubernur nantang saya katanya tapi berhenti dulu kamu kalau lu 16 tahun berhenti bupati masa berhenti saya pikir-pikir kamu gak berhenti ngapain saya 5 tahun jadi bupati hanya jadi bupati saya jadi keinginan saya gak capek saya berhenti aja deh saya lawan kamu itu ceritanya tapi orang anggap saya ambisius makanya kalau saya ambisius saya 10 tahun dulu jadi bupati umur 50 jadi gubernur buru terang ngapain buru-buru jadi gubernur saya selesaikan 10 tahun oh saya bisa gak kebendung kalau saya 10 tahun jadi bupati tapi saya gak bisa ada pensiur tapi gak ke sini juga gak ke sini juga gak ke sini juga tapi itu tadi kadang nyiap ya kadang-kadang lawa itunya bener akhirnya kita jalan terus dong saya betul-betul berhenti ya bupati sampai stress itu gak ada orang segila itu gak pernah kepikirnya kita waktu membuat undang-undang pirkada langsung ada bupati yang dipilih langsung berani berhenti jadi gak jelas suksesnya karena gak jelas karena situ mereka gak mungkin berhenti kecuali manggar kita harus mengindal gak mempunyai tugas gak pernah bilang atau dipecat jadi berhenti gak pernah kepikir akhirnya wakil saya itu terus tanpa wakil gak jelas aturannya wakil makanya marah-marah menjadi dulu sebelum ini masih yang apa 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 maruf marah-marah ini sama saya bisa kamu berhenti gak apa-apa nah saya mau ceritain ini supaya bapak ibu punya tambahan kita kita kalau penunjuk kita ya kesehatan mengharapkan kalau kesehatan ditanggung hubungan keluarga juga lebih baik kok mertua pesan gitu kalau gak coba ibu-ibu gak usah bohongin muk-muk saya dan lihat mukamun saya bisa debat ibu-ibu kok pain stress kau pesan sakit wah jadi kalau ibu saya sakit wah ini keren lagi nih itu gara-gara dua keluarga bisa kerasa itu wah impar sakit di mana aduh stress namanya keluarga sakit itu stress dan paling gawat kalau keluarga karena kita orang kaya yang diandalkan ini orang batak lagi saya bilang barang batak wajib ada asuransi ini dia bilang setelah saya meninggal ibu-ibunya dia yang bertanggung jawab tiap hari harus potong kerboa sama babi gitu bentuk pacar sampai dikurangin oh berapa puluh juta ini yang meninggalnya dikasih sepuh juta pun ini mah lima puluh juta belum terasa kalau kasih lihat jadi saya bilang saya bilang bahasa kata saya ya sudah kasihlah segitu apa boleh buat ini saya bilang semua orang kaya gitu mati saya pak ini masalah nih saya udah ngalamin sejak dulu pak saya tuh tahan-tahan pelik-pelik pelik mobil bagus pelik-pelik-pelik motor karena terlalu banyak urusan seperti ini nah sekarang saya ditemukan orang harus punya pensi jadi kalau orang sebab pensiur semua kita akan jauh lebih baik nah DKS mulai ini gak ada lagi orang miskin nah ini udah dapet modal jadi orang gak bahagianya anak cucu ketika orang tuanya meninggal justru meninggalkan sesuatu bukan ninggalin hutan kalau sekarang sakit udah morotin gak mati-mati di ICU lu dicilakan lagi lu masuk ICU gak mati-mati udah nunggunya susah itu pak itu pak saya udah bilang wah ibu saya bilang bapakmu tuh pengertian sayang sama kalian bapak saya masuk ICU saya ambil darah saya udah bayangin api bapak saya masuk ICU ini udah nunggunya kalau di fit enak kan kita tidur udah di ICU nunggunya rame-rame kalau tidak meninggal-meninggal terus kita nyungguin dia meninggal itu keluarga berantem karena saya urusin rumah sakit kan itu dokter bilang ini kalau dicabut anaknya meninggal dan biasanya anggota keluarga yang miskin itu selalu bilang gak mau dicabut dia maksain sisa yang kaya itu untuk keluar di duit dia udah mikir aduh ini gimana itu kejadian keluarga bisa berantem pak saya saksikan sendiri pak di ICU karena saya 3 tahun lagi di rumah sakit kan layanin rumah sakit itu ribut tuh keluarga saudara dan biasanya yang miskin itu selalu lebih kurang aja biasa gitu loh botong yang agak duit agak lumayan kan stress gitu loh belum lagi istrinya lagi nah istrinya juga bilang eh nanti emak gue juga lu mesti bayarin kan nah nama-nama itu laki stroke gitu itu stroke gitu bener-bener orang-orang gitu namanya kita dengan sistem seperti ini harusnya di DKI seluruh Indonesia gak garangi masalah nah ini yang mungkin karena tukar nah saya harap kondisi itu ada nanti kalau nama-nama orang akan suka Jakarta pertanyaan gimana kalau orang pada pindah ke Jakarta ini berlaku setelah 3 tahun jadi KTPB ya kecuali terlaksa ada kasus tertentu ya nah dia orang kan merasakan atau diutamakan dulu yang pindah di rumah susun yang bayar bukan yang orang udah beli-beli kaya nih yang kita pindahkan dari pinggiran sungai segala macam itu bedanya BPJS kita dengan swasta gimana? kalau swasta umur 60 lebih gak boleh tanggung mau tanggung premia khusus yang kematian juga begitu karena diambil gunung kita kan enggak kita keselakutan jadi itu tugas berikutnya pak saya kira kalau soal kesehatan udah mau dikarenakan selesai tinggal ibu din harus bereskan soal dokter keluarga dan semua puskiasmas kecamatan berubah jadi RSUD di pendek kita kan tahan orang bisa bukan jahat pak bukan supaya bapak tak ribut di RSUD nya karena orang miskin saya udah ngalamin saya betul-betul bukan ngomong sombong lah saya pengalaman sekali ngurusin orang yang sakit itu saya di beli itu kan gak punya rumah sakit katanya saya gak ngumpulin baru dikirim ke Kabupaten Induk saya cek, meninggal katanya kan kampung kecil lah saya bisa tau sih ini meninggal kalau masjid udah mpuk luk 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 udah pagi-pagi udah ada sirene itu bunyi-bunyi pasti ada yang meninggal luk kalau yang bukan pas siam itu saya tanya keluarga eh kenapa bapak mau meninggal kamu tarik pulang ya dokter bilang dia gak boleh pulang belum sembuh bapak yang gak pulang anaknya gak pulang dia nangis gaji dulu UMK itu UMK itu hanya 900 ibu dia dapak saya mau tunggu bapak saya di Kabupaten 50 ribu sehari ongkos buat makan 3 kali makan kalau sebulan sejuta setengah kami pengasihnya itu kalau di kampung saya pancing masak hanya nasi cukup 100 ribu rasa sakit kan gratis betul pak gratisnya kami nah disitu saya mulai ngerti kenapa kalau orang udah mulai sembuh atau cuma infus saja kenapa tidak diopname di puskes mas di kecamatan nah sehingga itu semua puskes mas kami bahkan kita pasang asing yang tidak terlalu dingin tapi tidak terlalu panas ini juga pengalaman saya saya masuk ruangan kastikan buka jendela buka baju nyamuk lagi hujan harus ditutup hujan tampias hujan orang bibir tutup pintu mal panas wah saya pikir ini tidak mati jadi mati di dalam saya kirum bauknya seperti ini masih masak asing padahal ngantri ini buk ini harus kesehatan orang tua orang miskin sampai habus saya minum mereka mahal ini bukannya tidak sambung berlangsung nah sendiri tempat ini isi ulang minimal mereka tidak kekurangan air jadi setiap seluruh harus ada air nah orang tua antri khusus mesti diujukan nah ini semua kita bisa kepikir kalau kita duduk disitu kita bayangkan kita yang antri hausnya seperti apa nah saya ingat seluruh kesehatan kita jangan diingat kes mas ini harus punya hati seperti itu saya bukan somur loh saya ini terlaki sekali loh urusan begini saya 13 tahun kerja gitu di sosial tapi saya terlaki sekali pura-pura jadi dokter pun saya tidak pernah lakukan di Kalimantas karena dokter pun kes mas gak datang gak ada masuk ke tengah hutang kan gak ada dokter korang tuh kumpul ratusan gimana ya ya sudah gak apa-apa sini saya kes aja tensi pokoknya semua obat kasih yang melambut ijau lingkaran ijau itu semua obat biasa yang lengkap jadi dokter gampang kok kalau sudah sugesti ya banyak minum minum air hangat jangan makan goreng-gorengan ya makan yang rebus-rebusan dulu makan bubur yang lunak tiga hari tetap nanti betul sembuh itu mah ajaran nenek gua apa gitu itu itu sederhana kok pasti pasti bisa pasti bisa pasti bisa nah ini ini harus kita lakukan jadi kalau ini misalnya lakukan dengan cepat semua dia mengambil peskias mas ya harus kudai dia udah mulai sembuh dia masih butuh rawat minap dirujuk kembali ke terus kisah mas tidak ranjang bapak itu bisa pakai yang lebih sekarang jadi bapak hanya tangannya masih free tisar ya tiga lah ya tiga ya tiga kita pengennya tarakannya tarakannya ya sebenarnya dua udah bisa turun bapaknya satu tapi cuma satu kasihan lah orang keluarga mesti bolak balik nah kalau yang protes siapa? pasti orang bandana keatas kecuali perawat cembrut ya ya perawat-perawat mesti jadi senyum kayak itu pas si beraka itu senyum tuh pas si beraka itu senyum tuh pas si beraka itu udah panas sampe senyum aja ketek saya kadang-kadang aku lucunya senyum gak ada perantinya itu bisik kau jutek-jutek itu ya aduh sebulah atau tiba-tiba disenangkan yang pelayan itu operasi supaya narkis hahaha terus siapa? dipakai seleksi seleksi perawat harus yang cantik-cantik lagi jadi bukan yang judes-judes yang ganteng-ganteng nah jadi kalau dilakukan berarti tugas ibu tinggal preventive promote tinggal doktor keluarga berarti pelayanannya sistem tunjukkan online semua jangan sampai orang ngantri 2-3 kali obat-obat jangan mau beli 3 bulan itu langsung bedak sito bila perlu kontrak yang ibai RKPP RKPP itu kita pesen namanya perjanjian itu sito kalau ke pepet ya nah mungkin lah seminggu masih gak bisa rancang obat sih saya bukan beli obat tapi saya ngerti itu nama Sito segala macam teriak saya di Belitung saya mesti beli pagi-pagi waktu jam 4 sudah ke bandara pak untuk titip cari orang yang kenal pak kan yang dulu naik pesawat di Belitung itu hampir semua kita kenal pak karena orang kaya terlalu dikit jadi yang naik pesawat itu hampir semua kita kenal ya kita bisa titipin barang itu lebih cepat dibanggalan saja Sparpat juga gitu obat juga gitu titip ya titip langsung bawa nah Jakarta itu gak ada alasan tidak ada alasan sampai hari ini ibu saya kalau pulang ke kampung nah lu bawa oli-oli apa bawa obatnya aja tidak seneng nah waktu saya baru mulai ini ask yes itu tidak ada apotik dan semua apotik bisa ada yang main gak ada yang mau kurus ask yes terlalu murah ibu saya saya minta pasang sekarang aja ask yes kemarin ini udah boleh bayar kemarin sampai mutarnya hampir 2M gak bayar bagus sekarang boleh bayar ibu saya tahan nah ini ini untuk supaya sistem kami itu jalan gitu nah kita lalu Jakarta gak ada alasan ya kalau kita seperti ini pak berarti kita putuskan itu ya ini ya untuk pikiran saya ini saya cuma cerita mempengaruhi bapak ibu supaya energi kalau boleh nih pak mungkin ini pak kalau ini yang 1,2 di bayar pemerintah segini pak kalau sisa ini kan kita ambil langsung disitu yang ikut kajis kemarin 3,3 sehingga ajs 6,3 pasennya yang dia hanya 7 juta habis itu sekian pak kalau kita masuk ini ketang siap jadi 2,2 kalau agar kita sekarang 69 triliun nanti kita ambil sumur segini pak tanya berapa persen kira-kira untuk kesehatan kalau enggak dengan belakang itu pak kalau di belakang itu pak gini uang itulah yang kita suntik Udah jadi kita jangan membagikan kajis dengan total APWD kita membagikan sistem kesehatan dengan total tapi gitu pak kalau kajis ini hanya orang 2,3 itu nomor 2 yang kita cover masih kemungkinan masih ada hal-hal yang Mungkin yang miskin yang belum berurus atau mungkin ada yang terpejar belum masuk tiap 3 bulan? 3 bulan? tiap 3 bulan tidak update nah sekarang yang jadi persakat yang tidak dekat di pendidikan itu yang terlantar itu masuk pusat kan? iya itu masuk? pas apa itu ya? Pak, jadi yang kaskun ATP itu dipusat ditanggalkan ke ASKES ASKES tidak bisa di manggung kalau sampai terlantar sekarang macam, untuk yang terlantar ya? yang terjalankan ya? BDS Pak, mau panti panti kan panti pak ini panti masuk? panti masuk kok masuk ke panti ya tiap-tiap rumah gak jelas semua seperti yang gila ya apa cuma nanti semua yang gila ada tiga orang yang bermasalah pak walaupun tiga ini pak orang yang bermasalah pak panti-panti dan perlantar artinya orang yang... panti-panti lagi orang yang... honorer kategori 2 pak honorer kategori 2 kita berikan sebetulnya gini loh honorer kategori 2 kalau yang masuk ke sini gak enak kita berikan aja jadi dalam komponen gaji kita kita berikan yang non-PNS kalau yang non-PNS non-Kategori 2 kalau yang di BDS sudah masuk ke dalam perbuatan yang kita bikin yang ini yang non-PNS harus masuk mengikuti yang sudah kita bikin di SUD itu loh kita gak mengikuti seperti itu ada masalah pak kategori 2 tidak tinggal di Jakarta iya betul kalau dia tinggal di Jakarta saya gak musik dia tinggal masuk melalui nah bagaimana kalau dia tinggal di daerah Bogor balik lagi kan gak mungkin keluarnya itu bolak-balik nungguin dia di rumah segini Jakarta harusnya dia di Bogor dia udah terima tapi mungkin di Bogor pemerintah kan tidak mungkin memberikan dia sisa kita berikan aja pak kita bayar pagi itu bayar dia bisa di sana bisa di mana-mana dek dia kan non-PNI bayar misalnya pak KTPDKI dia apa? enggak masalah di orang yang ini teman KTPDKI atau bukan kalau kita beli PDI beratur 10.000.000.000 kan ini pegawai kita ini jadi kumuman kerja ini masuk kategori tarif tadi loh kumuman kerja ya kita mau bayar kajian 2% atau 3% kita anggap bayar aja lah ngapain sih mau potong-potong repot gitu itu bagian dari nambah gaji dia ini sistem Amerika pak gajinya kecil tapi semua tunjangan dibayar nah sama seperti yang saya diskusi saya pengen PNSDKI nanti komponen gaji itu sebagai nama untuk sembako itu sudah dalam bentuk voucher sehingga kita tidak menambah inflasi dulu orang minta ganti uang karena nimbang berasnya curang 10 kilo potong mutu beras bagus dibuka akhirnya orang kesel ternyata kita 20 kilo pulang ke rumah terus sekarang kita punya alfamat, punya pasar jaya yang cukup banyak jadi satu tahun kita fikskan harga beras kita bisa bayar di rumah jadi itu menolong inflasi kalau seluruh penduduk Indonesia 4 juta PNS di Indonesia melakukan seperti itu ini menolong inflasi jaman Belanda gak ada inflasi untuk sembako hari ini kita kasihan KHR disurvey pake harga beras 6 ribu begitu gaji diputuskan baik berasnya udah 6 ribu dan 7 ribu karena orang tahu kamu akan datang beli beras jadi kalau beras tidak gitu nih oleh pegawai-pegawai negeri ini akan beli beras ini harus dibikin sama pak asik nih jadi kita manfaatkan kooperasi karyawan kita sudah sumbit dana kalau ada kooperasi karyawan jangkarta itu jadi orang gak perlu beli beras dia telah bawa voucher untuk ngambil tapi si perusahaan-perusahaan besar ini pasarnya ini sudah hijon gitu lho pak kita hijon sama kayak di kampung saya kamu mau lebaran itu kita arisan itu harga sirup harga biskuit murah itu semua ditentukan mungkin lebarannya itu tahun depan lho dari mana jangan ditentukan ya? waktu itu udah kumpul itu dia pantek kepada bos perlu diambil ya barangnya? gak usah bos itu juga pantek dia owe kepada bosnya itu sama sih prinsip uang di depan kan uang kayak ragi kayak roti apa ya? earning money is like this emily itu masih emily gitu ini-ini menolong nah itu harus kita lakukan jadi kita lakukan seperti ini kita mulai walaupun nanti mudah-mudahan swasta ikut nah sistem voucher kooperasi kita tuh harus mendorong orang ikut lho pak biar ikut nyetakan modal kooperasi karyawan kita itu paksanya dengan suara dapat voucher-voucher itu menolong boleh belanja kita harus berpikir seperti itu dong nolong tekan harga karena kalau orang harga naik sebuah stres sakit kita juga bawa jadi ceritanya ada hubungan dengan ibu din berang lain pusing ibu ibu luwakana berantem lagi yang itu tuh masalah Belanda itu selalu kasih beras saya tanya sama itu kenapa kasih beras karena orang belanja beli orang Melayu itu gak ada nasi gak? belum makan jadi paling penting di rumah itu ada persediaan beras kalau dapat uang dia mampir Juni mampir yang lain dan gue udah beli ini habis jadi kalau bawa belan beras tidak bisa dijual orang tahu ini berasnya PT Kimar PN Kimar nah itu yang mau kita lakukan sebenarnya Belanda itu pintar beras untuk orang pegang nah pas pindah ke kita nasionalisasi korupsi beras lah mutu beras ini orang-orang kan kesel ya mending kontan ya aku beli di luar lebih bagus berasnya tapi dia gak tahu setelah itu setiap kali dapat uang tidak cukup beli beras lagi pak jadi bayangin ya penciunan PT Kimar semua itu dari 20 kilo beras di convert jadi uang di 135 ribu uang gak bisa makan begitu jadi uang gak bisa cuma kalau tetap 20 kilo beras senyata lah kalau dia itu 20 kilo beras untuk keluarga kecil ya pancing gitu jadi begitu di convert jadi pertama benar masih untung tahun depan tahun depan berasnya naik 6 ribu gak bisa lagi penciunan ini itu jadi kakek nenek saya sampai hari ini masih terima uang penciun PT Kimar kakek saya itu pekerja 89 tahun cuma 200 ribu itu berapa itu kalau dia sakit ditanggung PT Kimar diganti jadi kalau masuk ke VIP silisi itu kita bayarin dia bisa mingga saya bayarin kakek saya itu pegawai timar pensional PT Kimar kapal crew kalau misalnya meninggal satu di kapal crew jatuh di kapal crew meninggal di tempat keluarganya itu keluarga ganda dan keluarga hamba tapi saya tahu orang miskin itu susah orang miskin itu susah orang miskin itu susah mereka kasih kain kacang hijau sapi susu ada keju ada tergantung staff wah dia dapat gandum jadi itu semua dipenuhi jadi otomatis pasar itu maka mereka yang kelebihan yang sama akan dijual ke pasar ke pasar itu justru mendekat nah ini menarik strategi itu dilakukan sebetulnya untuk inflasi DKI saya yakin kalau DKI kalau sakit ditanggung anak mau sekolah ditanggung gak punya rumah bisa bayar distribusi ke rumah susun naik bus murah ada yang gratis saya lagi hitung orang gubernur mungkin kita bisa gratiskan seluruh bus DKI itu orang menekan KL kita bayar aja per kilometer gak ada yang ingat kan bayar itu orang untuk orang perekonomian boom ya kan mau usaha ada pasar rakyat yang harian nah kita kasih kredit 5 juta sampai 10 juta dengan pola saria bagi hasil anda kreatif pengen pameran saya sediakan monas bawa tanah untuk pameran di Jakarta jadi orang hebat di Jakarta kalau yang rajin yang preman-preman namanya tersingkir nah kita impiannya seperti itu sembako kita kendalikan ya itu takut apa? ini cuma pikir nah saya lagi mempikir ini asli-asli tugas saya percaya tangan jijik banyak suka dulu ini yang malas-malas gak ngurut kan selalu gitu penghubis kata kasih saya kerja saya mau menis gak usah menis saya tanggung makan 3 kali sehari kalau di Cibanak-Sukarumi 5 ribu udah pake gurami ya mereka emas makan oh iya suruh itu buka saking kan ini saya hitung 200 ribu orang saya kasih makan gratis pak saya 1,08 krillin setahun 1,1 krillin sama listrik segala mereka mau gak mereka? gak mau buktinya di Ciban ada gak safari ramadhan yang makan gratis 10 ribu orang sehari mana-mana itu diobong kalau kebang eh kalau kebang kalau kebang nanti kan seribu orang gratis masak teman saya pernah gede gitu bikin masak buat orang yang sama gak ada seribu orang yang akan makan saya tidak kesitu tungguin aduh sampai ke mobil saya pulang buka pun masih bau sampah saking saking gitu bahunya itu jadi kita merasa hatinya apa? orang-orangnya cuma arasan jadi ekonomi setiga hari dapat tiga juta enggak juta ke rumah kan dikirimannya yang di Jakarta pak kurung dikibatak pak nah sehingga panti-panti kita yang bagus-bagus itu bisa itu berlusu pak orang-orang yang mau tinggalkan panti itu jangan di Jakarta tanah yang mahal kita bikin tinggi-tinggi gak sanggup naik ini ya nah akhirnya kita bikin pasal-pasal terlepas ini tanah-tanah di depan dikirim itu jangan direha bagus-bagus dulu pak kita ubah kita bangun misalnya tuh di Kiangir ada 100 hektare di Cicoka bikin super block di situ rumah-rumah satu lantai dua lantai orang-orang tua situ dari pantai rumah situ potong rumput kayak nyangkul kayak pancing kayak terserah di situ yang malas tinggal situ aja enggak 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 orang dikirim enggak enggak malas oh betul gak gak mau pasti pusing nah dia gitu-gitu caranya mau main politik sama saya kirim bahasa anak enggak ada rumah kirim bahasa anak kirim bahasa anak pasti piris tanahmu nggak sekolah aku sekolahi tanah di rumah susur enggak ada alasan mau sakit mau gila enggak ada alasan Jangan kata mampu. Saya hitung kita bisa mencapai 100 triliun, Mbak. 2015? Enggak. Saya harap bisa capai. Kalau sistem verifikasi kode pembayaran pajak, restoran, hiburan, semua berlaku. Saya bisa siapkan dia masih pakai verifikasi kode. Target kami sih pas kami keluar, cuma kalau saya pikir kalau 2015 bisa saya capai 100, itu luar biasa. Ini udah 70, Mbak. Tinggal 30, Mbak. Enggak seluruh sama, enggak sampai setengah. Pasal sistem, nah kok sampai segitu. TKD individu kita semua, semua orang mimpi jadi penis TKD. Semua orang mimpi. Nanti RS kuning gini, Mbak, ya. Dokter-dokter swasta bisa loncat lho, Mbak. Pak, sudah mulai, Pak. 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 Sudah mulai. Municipal Conference. Ini menjadi pendekapun, Pak. Ini orang yang gak bisa. Tidak, Midwest yang labanya, itu semua ada dasarnya apa. Ya kalau yang bawa가 axle-nya pasti bisa. Ada Pak, yang lain waktu. Pak, kembali kali ke universal coverage bahwa di JKN itu kan di-panam sampai tahun 2018, malah ke summers keuşap 16. ke-16 artinya seluruh penduduk mau kaya meskipun akan berikut. Kenapa kita enggak lupa dari mulai dengan 9,6 juta jiwa, mau kaya meskipun bisa dijadikan. Kita enggak mau bayar, karena bayar orang kaya sudah punya asuransi. Maksudnya saya bilang kalau di provinsi lain, kalau di provinsi lain saja waktu saya di Belitung Ibu, saya kan mirip-mirip dengan ASGES, maka enggak saya meng-cover seluruh penduduk bayar berapa wakak? Saya bayar 50% aja. Karena kurang di TNI, Polri, PNS, kurang itu orang kaya. Saya setuju. Masa Jakarta kita mesti bayar full sama dia? Enggak mungkin, Pak, orang di kuit mau datang ke... Ini bagi ilustrasi, ini Pak. Saya punya ilustrasi, ketika saya mempunyai uang bisa 500 juta, Pak. Saya berikan di sini, saya mau bayar. Ketika kerja sakit, disuruh bayar rumah bank rupiah. Maka kita dorong, Pak. Dorong dia ikut PBI. Orang PBI, jadi harus dia ikut masing-masing. Ini juga sebuah pelajaran, supaya mereka membuat edukasi mereka untuk sadar, berasuran, berasuran. Dan kan saya ada tanya, apa beda ini sama swasta? Kalau swasta, kalau sakit, tua, diceka dulu. Saya di tes, saya di tes, masa modnya segala-gara, saya mau naikin, saya punya jaminan itu loh. Tanya macam-macam. Kalau ini, Pak, aku dulu, Pak. Kalau udah mau sekarang pun, masuk, Pak. Jadi ini yang enak ini, Pak. Daftar online. Jadi kalau orang mulai nggak sanggup, dia mau mikir, kan? Untuk mendaftar. Jadi dengan PBI, ini tujuan mendidik orang untuk mengerti asuransi. Jadi artinya ada imbauan untuk yang ada, terus ikut. Itu tugas hijab gesda. Itu tugas hijab gesda, terus pasarkan ini. Tapi kemarin saya minta mau beli in-health, kan? Iya. Saya mau beli in-health. Iya, saya mau beli in-health, dia nggak kasih. Saya mau beli. Hanya berapa duit. Supaya saya bisa top up-nya masuk ke dia. Wah kaya, Pak, kalau saya bisa beli in-health, Pak. Sama-sama lagi, Pak. Karena masalah sekarang kadang-kadang, karena kalau misalnya dia tidak masuk di dalam 4, skema, 4,7 itu, jadi nanti muncul kata berkecil lagi saya. Jadi ini harus emang kita. Kita update yang 3 bulan baru. Sebenarnya prinsipnya gini, Pak. Begitu dia sakit pun, kan dia harus masuk ke puskesmas. Begitu dia masuk puskesmas, kalau dia namanya di luar yang dari 3,3, kan 3,3 ada yang mati juga, Pak. Iya. Kita masih masukkan. Begitu ternyata kita melewihnya 3,5, kekurangan 200,000 itu kita bayarkan lagi, Pak. Nah, jadi prinsipnya sebuah Pak BKTP belum pegang kartu BPJS pun sudah bisa berubah. Yang saya kuatir cuma itu tadi, Pak. Kalau kita berjaya kekuat dengan orang, BPJS bangkrut. Iya. Jangan bisa bayar bapak-bapak, Pak. Kan itu. Siapa? Makanya saya bilang, itu gampang, kita bayarnya 3 bulan. Bapak bangkrutnya mesti per 3 bulan. Isi. Kurang-kurangnya semangat dengan Pak. Suka, kita pulang. Kita pulang kemaren. Kita pulang kemaren. Ya, uang-uang-uang, Sebaik, pulang. Am мешah sih. Atauannya kemarennya potensi, terpukulnya, Pak. Sebarang 3 bulan. Gila turang. Tiga bulan. Sebarang 3 bulan. Kepesertan sakit swasta, Pak. Ada satu, Pak. Kepesertan rumah sakit swasta. Jadi, kalau lihat ini kan, Dari PBI dan 6 PBI kita 3,3, dibayarnya 19, sekian, artinya perlakuan, kalau selama ini kan kita sudah mengalami, rumah sakit swasta itu dorong semua ke RSUD Dari PBI, itu tidak ada hubungan dengan PBI, ini PBI kan seorang PBI itu, ini hubungan tarif, dulu tarif investasi wages sudah 100-nya yang murah, bayarnya 75-nya Sekarang sudah bukan cuma dibayar 100-nya, tapi 100-nya yang mahal, yang sudah naik 50% dari yang bawa saya 35% Nah, tinggal sekarang pertanyaan saya, saya sudah mau melambat oleh kursus medis, kalau anda naik 35-50, cukup kok Pak Dia sudah mau naik lagi yang sudah cukup, ini sudah tidak tes, bukan dua, jadi Bapak tidak efisien Nah, sekarang pertanyaan kita, kalau semua orang yang kata-kata-kata sakitnya di hitung yang normal, RSUD itu sudah 60 Harus, itu masih swasta, belum lagi RSGM datang dari Indonesia Nah, karena itulah, saya sekarang masih bertanya, apakah nilai ini cukup untuk swasta? Karena saya tidak tahu, swasta tidak disubsidi APBD, 100 miliar lebih, kalau kita kan disubsidi Nah, itu yang saya tidak tahu, makanya saya butuh 3 bulan, Bapak Bapak, apabila kita anggarkan di jam KESDA Untuk melatih, mengisi, maksudnya swasta Swasta sudah sadar, kalau tidak mau ikut ini, dia hilang nanti Begitu dia bisa mengisi yang betul, masuk ke NCC, langsung dibuat tarif yang baru lagi, tidak tunggu satu tahun, maka saya yakin semua swasta akan ikut Dan sistem realisasi kita, agak makin hebat, langsung sistemnya jalan Jadi kita tidak usah khawatir yang lain, Mbak Cuma kan, tarif swasta ini kan, Mbak, tarif swasta ini selalu, sekarang kan selalu lebih tinggi dari tarif yang Gini, Mbak, percaya, Mbak, selama mengundangan Kenapa si Luang mau terima kasih Si Luang, dia mau bangun banyak lagi, karena tertuh untuk mereka Artinya apa? Ini bicara efisiensi Karena tangan terlalu luas Macam-macam, Mbak Sebenarnya itu gak usah terlalu khawatir Saya lebih khawatir sih Bapak-bapak jadi dokter pelawan Itu Pengalaman kerja Bapak sudah berapa tahun, Mbak? Jadi dokter 17 tahun lagi, Mbak Saya khawatir Bapak betul-betul jadi dokter sikapnya kepada pasien sudah 17 tahun Itu saya selalu ulang Pengalaman medis Bapak harus 17 tahun Tapi hati kepada pasien Harus tahun pertama dipulang 17 kali Bapak mestinya gak? Bapak baru lulus, baru disumpah itu, Mbak Wah, salah dikit Ada yang mati pun, bawa pulang Gak enak ya Nah itu Bapak tanggap pulang 17 kali Hati seperti itu, Mbak Saya selalu lihat teman-teman, saya cek Kelakuan saya masih sama gak? Seperti itu Jadi kan saya mau masuk apa? Sama Saya cakap tahun pertama saya masuk jadi pejabat diulang 10 kali Kelakuan saya sama Jadi hati saya, panasnya saya mau kerja itu sama Semangat saya sama Mungkin bapak-bapak udah kata saya setolong kan? Apa saya lebih kendur? Untuk kerja semangat? Gak, gak kendur Saya kerja yang lebih gila sekarang Kayak mesin diesel Karena saya selalu anggap saya tahun pengalaman Saya lebih disiplin sekarang, Mbak Karena saya tuh kerja semangat malam capek Saya lebih disiplin matang, lebih disiplin semangat-mangat Karena itu tadi Kita selalu harus pikir Saya tahun pertama diulang berapa kali Kau enggak? Males gitu Padahal udah setahun, udah kendur Kita pikir macam-macam Saya sama hal ini gak pernah pikir saya itu Saya berpikir, saya bisa masuk sini Buat-buat opsi saya Ini bapak-bapak, saya minta pengalaman Waktu banjir, Mbak Saya suka cerita sama orang Di kelurahan Terus saya sibuk, kenapa? Wari kota janteng Oke, saya cepat-cepat juga menyebut wari kota gitu loh Karena saya gak pernah setelan saya itu wagu Setelan saya itu saya kerja Bagaimana caranya memenuhi otak, perut, dompet warga Tanpa pakai uang saya Saya yang bisa menunjukin hobi saya Menolong orang Saya telur duit, dapat duit beri Enak lagi Happy saya Enggak ada pekerja yang lebih menyenangkan Dari pada jadi pejabat pemerintah Pakai uang operasional, bantu orang Pakai yang bukan duit saya Ini pusing amat Enggak usah pikir curi, Pak Bisa telur orang Berapa duit itu bukan duit saya Pusing amat Ini yang buat kita itu jadi senang Terus saya makin sehat makin senang ya Pak Kata makanya kartu diskon itu bisa dapat 1 triliun gitu Pak Bener Pak Bener Pak Bapak masukin ya ATK kita nih Saya berani taruhan ATK kita saja nih Dikumpulin semuanya nanti Makanya dikatakan kondiskon 30% 1 triliun dari Itu apa Pak itu? Anggaran sosialisasi Pak Iya Bisa juga 2 triliun itu Anggaran sosialisasi Pajak bumi bangunan 400 miliar Gila deh Ini Pak Hampir sebesar APB di kampung saya Kan gila ini Padahal orang Jakarta Lebih dari setengah tuh deh Lebih dari setengah tuh deh Lebih dari setengah nggak usah diurus Orang Jakarta ini lebih dari setengah nggak usah diurus Mapan kaya gitu Itu kan lebih dari setengah Kalau di kampung jauh-jauh diurusin satu waktu Lebih susah di kampung Pak Jadi diupati Pak Dia mau jadi wang Jadi DKI Pak Cuma Pak Tengok Di setengah petang merah pasti tidak Tentu lagi 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 Sopir kira ada sepuluh juta. Sopir itu tiga setengah wenduluh, yang wenduluh. Itu artikulasi itu dulu. Mohon izin Pak Biro, sehubungan dengan rumah sakit khusus Pak yang sudah berusaha. Sampai sekarang kan masih tidak begitu bagus Pak, walaupun besok. Jadi maksudnya, akan ada satuan biaya khusus peranan kesehatan khusus di RSVS. Ini yang harus dibantu, yang norein sawit, karena kan terlalu dikit, dokter-dokter yang umum, yang non jiwa itu, harus dibuat khusus Pak. Supaya yang omat paham. Ya kami kan dapat tanah 5000 meter dari sebelahnya. Jadi udah kami tahun depan kerjaan DED untuk membangun, untuk membuat uang umum. Jadi tetap nomenflatur masih khusus, karena tanggung jawab kita untuk jiwa. Kasian dan ini dokter-dokternya stres Pak. Ya, betul. Saya sempat salah. Karena satu ibu-ibu kulus sekali stres itu. Tapi malu sudah Pak. Akhirnya dampaknya seperti itu, tapi saya manusia. Saya ingin Bapak bisa Pak. Saya sempat salah lho. Ini durian sawit perlu diganti, saya Pak. Kok yang mana ya? Membunyi asli. Silahkan Bapak pakadanya terusin. Jetztkilu untuk setengitai. Ya. 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 Terima kasih.